selamat datang di channel nihongo gambaro jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video oke minasan bertemu lagi dengan saya nihongo gambaro kali ini kita akan membahas mengenai JFT basic A2 ya JFT basic A2 itu apa sih JFT basic A2 adalah singkatan dari Japan Foundation Test for Basic Japanese dengan level A2 nah level A2 ini itu setingkat dengan N4 tes ini adalah tes yang diselenggarakan oleh Japan Foundation sebagai syarat untuk mengajukan izin tinggal pekerja berketerampilan khusus atau yang sering kita sebut dengan Tokutegino seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa Tokutegino ini mulai diresmikan sekitar tahun 2019 awal nah untuk mengajukan visa Tokutegino ini ada dua syarat penting yang diperlukan yang pertama itu kita memiliki sertifikat bahasa di mana sertifikat bahasa ini yang diakui adalah JLPT dan JFT basic A2 di mana JLPT minimal JLPT N4 dan JFT basic A2 nah selain sertifikat bahasa diperlukan juga sertifikat test skill ya sertifikat test skill ini bisa ditempuh di Indonesia untuk sementara di Indonesia hanya lima bidang yang dilaksanakan yang pertama itu kaigo atau perawat lansia yang kedua pertanian yang ketiga itu peternakan yang keempat pengolahan makanan dan yang kelima itu bidang restoran nah di antara kelima tersebut hanya bidang restoran yang saat ini testnya masih menggunakan bahasa Jepang kalau yang lainnya sudah menggunakan bahasa Indonesia nah kalau kedua syarat ini sudah teman-teman punya maka teman-teman dapat mengajukan visa Tokutegino dan mengikuti alur selanjutnya nah JFT basic A2 ini terdiri dari 4 bagian di mana 4 bagian ini dikerjakan dalam waktu 60 menit menggunakan komputer jadi kita langsung mengisi jawabannya di komputer dan hari itu keluar juga hasil testnya misal teman-teman lulus langsung kelihatan lulus teman-teman tidak lulus langsung kelihatan tidak lulusnya nah kalau di situs resminya sertifikatnya itu bisa di print setelah 5 hari test tapi dalam prakteknya setelah ujian selesai sertifikatnya itu langsung bisa di print jadi teman-teman tidak perlu nunggu waktu sampai 1 bulan 2 bulan seperti JLPT N4 langsung hari itu juga bisa diketahui hasilnya nah bagian-bagian dari JFT basic A2 ini yang pertama itu huruf dan kosa kata atau moji togoi nah bagian ini sekitar 15 soal nah bagian kedua itu percakapan dan ungkapan atau kai wato hyo geng di mana bagian ini terdiri dari 15 soal nah bagian pertama dan bagian kedua ini menurut saya tidak makan waktu yang lama nah bagian ketiga pendengaran atau cokai bagian pendengaran ini terdiri dari 15 soal dan bagian yang terakhir yaitu pemahaman bacaan atau dokkai sekitar 15 soal dari semua bagian ini semua soalnya itu bisa diulang jadi misal Minasang sudah mengisi bagian huruf dan kosa kata ternyata masih ada yang kurang yakin waktunya pun 60 menit belum selesai selama Minasang belum mengetik finish maka ujiannya belum selesai kecuali sudah 60 menit lebih ya maka ujiannya akan selesai otomatis ya lanjut nah tempat ujian JFT basic A2 di Indonesia untuk saat ini ujian JFT basic A2 diselenggarakan di 4 tempat yang pertama yaitu Jakarta Jakarta ada 2 tempat yang pertama Universitas Gunadharma dan yang kedua PT Internasional Test Center Indonesia yang ada di Kelapa Gading yang kedua itu Bandung yaitu dilaksanakan di Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti atau ASMTB yang terakhir yaitu di Surabaya diselenggarakan di Kaplan Edupaks Surabaya mengenai info lengkap alamat tesnya kawan-kawan Minasang bisa lihat di situs ini nanti situsnya akan saya tambahkan di deskripsinya linknya ya nah waktu ujiannya waktu ujiannya diselenggarakan setiap bulan ganji yaitu bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November dimana dalam satu bulan ini ujiannya ada beberapa kali jadi Minasang tinggal milih hari yang sesuai nah biaya ujiannya ini 400 ribu rupiah nah prosedur pendaftaran ujiannya prosedur pendaftaran ujian JFT Basic A2 yang pertama Minasang itu sign up untuk mendapatkan ID Prometric di situs ini linknya nanti akan saya tambahkan di deskripsi video ini setelah semua data diisi dengan benar nah Minasang sudah dapat ID Prometricnya Minasang sign in di ID Prometric tersebut nah setelah sign in isi data-data yang benar terus reserve test nah setelah reserve test langkah selanjutnya adalah Minasang harus membeli voucher atau membayar ujiannya pembayaran ujiannya melalui pembelian di tempat ujian yang kedua pembayaran melalui kartu kredit dan yang ketiga Minasang dapat membeli vouchernya itu melalui email email ke email ini ya nanti alamatnya akan saya tambahkan juga di deskripsi videonya nah kalau melalui email ini Minasang hanya bisa membeli setiap hari Senin dan Rabu jadi kalau mau beli misal untuk ujian tanggal 20 nah Minasang satu minggu sebelumnya email di hari Senin atau Rabu nah setelah Minasang sudah email ke alamat email ini jangan lupa lakukan pembayaran sebelum jam 4 di hari yang sama karena kalau tidak membayar sebelum jam 4 atau misal membayarnya jam 5 maka Minasang diikut sertakan di batch selanjutnya jadi semakin molor untuk mendapatkan vouchernya nah setelah vouchernya dapat maka login lagi ke test yang sudah di reserve maka lakukan pembayaran menggunakan nomor voucher yang sudah ada sekian video dari saya jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh